Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asafiu Bagaimana kembali kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat dan wafiat Kali ini saya akan mengganti LCD Realme C12 Langsung saja kita eksekusi Kita buka dulu casing belakangnya Setelah casing belakangnya terbuka Kita lanjutkan dengan pembukaan baut-baut yang ada di penutup mesinnya Kita buka penutup mesinnya Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket-soket LCD baterai dan soket finger pinnya Kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru Kita coba dengan LCD yang baru Kita yakinkan fungsi LCD dan toskrinnya berjalan dengan normal Kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya Di sini saya menggunakan separator LCD Bisa juga menggunakan blur uap atau bit layer atau pemanas LCD yang lainnya Setelah dirasa sudah cukup panas Kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya Kita lepas dulu soket LCD-nya Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya Untuk pelepasan LCD-nya Di sini saya menggunakan silet dan mica untuk melepasan LCD-nya Silet ini saya gunakan untuk mencari celah dulu Supaya mempermudah saya memasukkan micanya di dalam LCD-nya Untuk melakukan penyisitan LCD Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem yang ada di body frame-nya Kita bersihkan Kita bersihkan Body frame-nya ini dari limb-lim yang menempel Sampai bersih Kita pasang kembali penutup sudikernya Apabila penutup sudikernya ini kelepas Kita lanjutkan dengan pengemaleman LCD-nya Kita lem bagian body frame-nya dengan lem LCD Kita lem secara meneluruh merata di pinggir-pinggir frame-nya Kita tambahin lem juga bagian tengahnya sedikit Agar memperkuat LCD-nya nembal di body frame-nya Kita lanjutkan dengan pemasangan LCD Kita pasang LCD Mulai dari bawah Kita rapikan dulu Kita ratakan bagian bawahnya Kemudian kita lanjutkan ke atas Kita urutkan Kita presisikan Kita senterkan Antara kanan dan kiri Atas dan bawah Kemudian kita lanjutkan dengan Pemberian isolasi Isolasi ini digunakan untuk menahan Sementara LCD Sampai limb LCD ini dirasa kuat dan kering Dan kita tunggu sementara Kemungkinan sekitar setengah jam Kita tunggu sampai limb mengering dan menguat Setelah limb dirasa kuat dan kering Kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasi yang ada Kita lanjutkan dengan Pemasangan sokat LCD-nya Sebelumnya kita bersihin dulu sokat LCD-nya Agar diyakinkan sokat LCD-nya tidak ada kotorannya masuk Kita lanjutkan dengan pemasangan baterai Kemudian kita lanjutkan dengan Pembersihan Pemasan lem yang ada di sekitar LCD-nya Di pinggir-pinggir LCD-nya Kita bersihin Semua bekas lem yang ada di sekitar pinggir LCD-nya Sampai sebersih-bersihnya Alakadarnya Sambil menunggu pembersihan LCD-nya Tolong dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya Apabila sudah, terima kasih Semoga dimudahkan dan dilansarkan segala urusannya Bagi yang sudah subscribe Bagi yang belum, juga semoga dimudahkan segala urusannya Dan semoga berkenan untuk subscribe channel ini Terima kasih Dan kita akan melanjutkan lagi Kita lanjutkan dengan pemasangan semua kelengkapan HP-nya Kita pasang semua kelengkapan HP-nya Dari pinggir-pinggirnya Dan penutup mesinnya Kita pasang kembali Dan kita lanjutkan dengan pemasangan semua baut-baut Pemenutup mesinnya Kita kembalikan lagi Penutup belakangnya Dan kita coba LCD-nya kembali Kita coba kembali Fungsi LCD dan tostrik-nya Kita yakinkan bahwa fungsi LCD dan tostrik-nya Berjalan dengan normal Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!